Intro Drama ini dimulai dengan Jin Woo menemui ayahnya bernama Jae Hyuk yang tidak mengenalinya sebab dia menderita Alzheimer Jin Woo memperkenalkan diri kepadanya sebagai pengacaranya Mereka lalu membahas mengenai banding yang boleh dilakukan usai 4 tahun masa hukuman Jin Woo mengatakan Jae Hyuk tidak bersalah orang lain yang pantas menerima hukuman yang diterima Jae Hyuk Jae Hyuk bertanya kepada Jin Woo apakah dirinya mempunyai seorang putra Jin Woo mendorong ayahnya yang menangis untuk terus menggali ingatannya sebab dia akan menyadari putranya ada di depannya Jin Woo keluar dari penjara dan dia bersumpah untuk meluarkan ayahnya dari penjara 4 tahun yang lalu, Jin Woo remaja tidak sengaja bertabrakan dengan wanita bernama In A selama di bus Jin Woo mengambil tas In A yang terjatuh menyadari tas miliknya telah robek dan dia kehilangan dompetnya In A meminta sopir bus untuk membawa mereka semua yang ada dalam bus ke kantor polisi pada saat di station polisi, In A menuduh Jin Woo sebagai pelakunya yang telah mencuri dompetnya Jin Woo menyangkal itu, dengan daya ingat yang luar biasa yang dimiliki Jin Woo Jin Woo membela diri dengan mengungkapkan serangkaian kejadian sebelumnya dengan mengingat detail paling kecil bahkan dia tahu siapa yang telah mencuri tas In A dia merupakan orang yang selama ini buron semua orang kagum terhadap Jin Woo dengan daya ingatnya yang luar biasa pengacara Pak Dong Ho menemui kelainnya yang diborgol yaitu bos mafia Suk Joo Il yang telah dianggap sebagai ayahnya sendiri Dong Ho mengalami kesulitan untuk membebaskan Joo Il sebab yang harus dihadapinya adalah Giuman yang merupakan pewaris cebel asuransi Il Ho selain itu mereka melawan jaksa Tak Yong Jin yang terkenal menolak suap Dong Ho menemui jaksa Tak yang menolak untuk berkompromi namun Dong Ho memberinya tawaran yang menggiurkan untuk menunda persidangan dan Dong Ho akan membantunya mencetak kasus obatan besar di Busan itu akan bagus untuk reputasinya terutama usai kekalahannya yang luar biasa dalam kasus mafia terakhirnya jaksa Tak tidak menolak tawaran itu di dalam mobil, cebel nam Gyuman meminta kabar terbaru mengenai kasus mereka melawan bos mafia Joo Il sekretarisnya bernama An meyakinkannya bahwa kasusnya berjalan dengan baik di waktu berikutnya, sekretaris An merakrut tetangga Jin Woo bernama Sun Ah untuk menjadi penyanyi di acara Gyuman Sun Ah pun setuju acara ini pesta besar dengan semua tamu minum dan memakai obatan terlarang setelah mengetahui ini, Sun Ah menolak namun sekretaris An memberinya amplop berisi cukup uang untuk menutupi uang sekolahnya dan berjalan keluar Gyuman tiba, dia diganggu oleh ayah Jin Woo yang bekerja di pila dengan menyedot debu di lobi mereka mengusirnya dan kemudian pergi menemui penyanyi Jung Ah Jung Ah nampak ketakutan dan enggan tampil Gyuman memasuki ruang ganti dan memberinya tatapan buru keesokan hari, Jin Woo menerima telpon dari ayahnya yang tidak pulang malam itu Jin Woo bertanya di mana dia berada ayahnya tidak tahu, dia mengalami lupa ingatan ayahnya berkeliaran dengan handphone yang dibelinya untuk Jin Woo Jin Woo bergegas keluar untuk mencarinya ayah Jin Woo berada di hutan dan menemukan tubuh wanita muda itu adalah Jung Ah dia mencoba membangunkannya namun Jung Ah meninggal dia menghubungi polisi namun dia tidak bisa mengingat kode san di ponselnya Jin Woo menemukannya untuk mendapati Jung Ah meninggal dan ayahnya pingsan di sampingnya di rumah sakit, ayah Jin Woo diinterogasi oleh detektif terkait kasus itu sebab dia saksi pertama ayah Jin Woo tidak ingat mengapa dia ada di lokasi dan bagaimana dia sampai di sana yang membuatnya tampak lebih mencurigakan saat ditanya apakah ayah Jin Woo mengenal gadis itu dia mengaku belum pernah melihatnya Jin Woo kaget sebab mereka jelas mengenal Jung Ah sebab dia tetangga mereka saat di pemakaman, ayah dan Jin Woo memberikan penghormatan kepada Jung Ah dan ayahnya ayah Jin Woo mendorong ayah Jung Ah untuk tetap kuat guna menemukan pembunuh demi Jung Ah seketika detektif menerobos masuk menyeret ayah Jin Woo ke kantor polisi untuk diinterogasi usaha ditetapkan sebagai tersangka ayah Jin Woo mendapatkan pengacara pemula Song Jae Ik pengacara Song menjelaskan akan sulit membebaskan ayah Jin Woo sebab bukti yang diberikan dan pernyataan pengakuan ayah Jin Woo menolak fakta bahwa ayah Jin Woo menunjukkan pengakuan itu dipaksakan jadi hal yang terbaik yang harus dilakukan mengaku bersalah dan meminta disposisi yang menguntungkan untuk mengurangi hukuman penjara saat In Ah tiba di gedung pengadilan dia terkejut melihat teman sekelasnya Yeok Jung juga ada di sana Yeok Jung menjadi sebagai juri di pengadilan dan sepertinya berpikir persidangan akan menjadi permainan yang menyenangkan untuk ditonton Jin Woo berdiri di belakang masa yang marah sambil berteriak saat polisi mengawal ayah Jin Woo ke gedung pengadilan salah satu mereka menunjuk Jin Woo sebagai putra terdakwa sehingga gerombolan melempar telur sementara dia berdiri di sana tidak berdaya In Ah menyaksikan dengan khawatir ditahan oleh barikade polisi persidangan dimulai dan penuntut dengan tenang menyatakan mereka mendakwa ayah Jin Woo melakukan pelecehan dan pembunuhan Jung A pengacara Song berdiri menyampaikan pembukaannya namun dia tergagap karena penyakit lain dari sarapnya sehingga sulit menganggap serius pernyataannya bahwa mereka akan mengaku tidak bersalah saat persidangan berlanjut pihak kejaksaan menanyai ayah Jin Woo dia menunjukkan ayah Jin Woo awalnya mengaku bahwa dia tidak mengenal Jung A walaupun jelas dia sebenarnya mengenalnya namun dia mengalami lupa ingatan ayah Jin Woo mencoba menjelaskan bahwa terkadang ingatannya rusak namun jaksa memaksanya hanya menjawab ya atau tidak ketika jaksa bertanya pada ayah Jin Woo di mana dia berada dan apa yang dia lakukan pada malam meninggalnya Jung A ayah Jin Woo ragu-ragu ayah Jin Woo yang bingung hanya menggelengkan kepalanya mengaku dia tidak ingat ayah Jung A menerobos masuk untuk meraih Jae Hyuk menuntut bagaimana dia bisa membunuh Jung A namun penjaga memblokirnya Dong Ho melangkah maju dan melucuti senjata ayah Jung A ketika ayah Jin Woo ke bus untuk dibawa kembali ke penjara Jin Woo mengejarnya berteriak melalui jendela bahwa semuanya akan baik-baik saja In A dan Hyukyung berbicara In A tidak begitu yakin ayah Jin Woo bersalah namun Hyukyung dengan sombong mengatakan dia bertaruh bahwa ayah Jin Woo membunuh Jung A In A menunjukkan bahwa Hyukyung tidak bertindak dengan itikat baik sebagai juri jika dia sudah membuat keputusan tanpa mendengarkan pihak pembela namun Hyukyung hanya menyeringat dan mengatakan itu harus menjadi percobaan yang menarik untuk disaksikan Giuman bertemu dengan temannya Bei Chuljo dia curiga Giuman adalah pelaku yang membunuh Jung A namun mereka dikejutkan Dong Ho menyelinap ke sana dia memperkenalkan diri sebagai pengacara Su Il dan memulai mengambil foto Giuman dan temannya Dong Ho mengatakan dia memiliki bukti yang memberatkan dia mengungkapkan dia tahu Giuman memberi Chuljo akses ke obatan dia merupakan kejahatan yang bisa membuatnya di penjara setidaknya 5 tahun Giuman yang marah memukul Dong Ho dia lalu memojokkan Dong Ho ke sisi tebing namun tanpa disandari antek-antek Dong Ho telah merekam dan memotret Dong Ho dan Giuman Dong Ho kini memiliki cukup bukti upaya kekerasan Giuman kepadanya untuk digunakan sebagai alat guna membatalkan tuntutan dalam kasus Ju Il akhirnya Ju Il dibebaskan dia terkejut dengan wajah luka Dong Ho namun Dong Ho mengabaikannya Ju Il mengundang Dong Ho meraihkan kebebasannya Dong Ho menolak sebab hari ini hari peringatan ayah Dong Ho ini juga hari peringatan untuk ibu dan saudara laki-laki Jin Woo dan dia berdiri di depan guci abu mereka di masa lalu keluarga Jin Woo melakukan perjalanan menuju taman hiburan namun mobil yang dikendari mereka ditabrak truk yang dikendari oleh ayah Dong Ho dan segera membalikkan kendaraan mereka ibu dan saudaranya meninggal sementara Jin Woo dan ayahnya selamat saat ini Jin Woo memegang kalung yang merupakan cincin kawin ibunya yang dirantai dia menangis meminta maaf bahwa dia tidak bisa datang dengan ayahnya hari ini di sebelahnya Dong Ho berdiri di depan guci ayahnya Jin Woo mengetahui Dong Ho adalah pengacara dia memohon kepada Dong Ho untuk menangani kasus ayahnya namun Dong Ho lebih suka klien yang benar-benar bersalah dia bisa mendapatkan lebih banyak uang dengan cara itu saat dia bertanya berapa banyak uang yang dimiliki Jun Woo Jun Woo ragu Dong Ho mengatakan dia hanya akan menangani kasus yang bisa dia tangani jika ayah Jin Woo tidak bisa membayar pengacara yang layak maka dia tidak boleh melakukan kejahatan esok harinya Jin Woo menyerbu ke kantor Dong Ho dan memintanya membela ayahnya Dong Ho mengingatkannya dia hanya akan melakukan jika dia memiliki cukup uang Dong Ho memberikan seluruh uang dalam ranselnya di meja Dong Ho Dong Ho bertanya dari mana Jin Woo mendapatkan uang itu di waktu sebelumnya Jin Woo mendapatkan uang itu dengan berjudi dia menggunakan daya ingatnya yang tajam dengan bermain blackjack menghasilkan jumlah uang yang mengesankan pemilik rumah judi yang mulai memperhatikan In A mengetahui Jin Woo ada di rumah judi dia khawatir padanya dia masuk ke dalam sebagai pengantar pizza saat dia masuk, Jin Woo dihadapkan bos judi yang menganggap Jin Woo curang dan bersedia mengambil uang mereka segera In A membantu Jin Woo untuk kabur menuju atap gedung namun mereka tidak memiliki jalan keluar truk sampah melintas segera mereka berdua melompat tepat di atas truk sampah saat ini Dong Ho tetap menolak permintaan Jin Woo mengklaim uang itu tidak cukup Jin Woo diseret pergi di ruang sidang keesokan harinya, Jin Woo terlihat sedih ketika dia melihat kemampuan pengacara Song Jin Woo benar-benar kehilangan harapan namun seketika ruang sidang terbuka dan Dong Ho melenggang masuk dia memberitahu pengadilan bahwa dia pengacara baru Ayah Jin Woo tentu saja ini mengejutkan Jin Woo Jin Woo dan Dong Ho kemudian menemui Ayah Jin Woo Dong Ho bertanya bagaimana kejadian sebenarnya dan mengapa Ayah Jin Woo dapat menulis surat pengakuan sebagai pelaku Ayah Jin Woo mengatakan dia dipaksa dalam kilas balik, Ayah Jin Woo dibawa oleh detektif kuak Hansu ke gudang detektif kuak menodongkan pistol ke arah Jin Woo untuk menulis surat pernyataan jika tidak, Jin Woo akan menghilang saat ini, Jin Woo menawari Dong Ho rangsel berisikan uang sebagai pembayaran namun Dong Ho membuat tawaran balasan jika dia bisa mengeluarkan Ayah Jin Woo dari penjara Jin Woo akan menggunakan bakatnya untuk bekerja hanya untuk Dong Ho dengan Jin Woo yang luar biasa dia bisa mendapatkan kredibilitas hukumnya jauh lebih cepat daripadanya dan menandatangani tagian 5 ribu won sebagai kontrak mereka Dong Ho lalu menyarankan Jin Woo mengembalikan hasil kemenangan judinya dan Jin Woo bertanya mengapa Dong Ho mengambil kasus ini jika bukan karena uangnya Dong Ho hanya menjawab itu bukan untuk dia tahu Jin Woo ingat Dong Ho menyebutkan musuh yang kuat yang akan terlalu berat untuk dihadapi dan bertanya apakah yang dia maksud adalah pembunuh Jung A yang sebenarnya Dong Ho tidak menjawab pertanyaan itu jelas Dong Ho punya misi tersendiri terhadap perusahaan Il Ho Group Persidangan berlanjut dengan detektif Kwok menjadi saksi dia memberikan keterangan palsu bahwa ketika di TKP Ai Jin Woo dalam keadaan mabuk berat segera Dong Ho melakukan pembelaan dia menyiapkan saksi yang tidak lain adalah detektif Kwok sendiri ketika dia ditanyai oleh Dong Ho apa benar dia memaksa dan mengancam Ai Jin Woo untuk membuat pengakuan palsu detektif Kwok tentu saja tidak mengakuinya tetapi Dong Ho telah menyiapkan pembelaan dia memberikan ciri-ciri pistol yang telah digunakan detektif Kwok untuk mengancam Ai Jin Woo dan juga mengatakan dia mengawasinya sebab Ai Jin Woo ingat pistol yang digunakan untuk mengancamnya Jin Woo datang menuju rumah sakit untuk melihat hasil pemeriksaan ayahnya dokter mengungkapkan kepada Jin Woo bahwa ayahnya mengidap Alzheimer ini tentu saja mengejutkan Jin Woo sementara itu Dong Ho diam-diam telah meninggalkan kamera tersembunyi untuk menyelidiki Giuman di sebuah ruangan saat itu Giuman berbicara dengan Chul Ju Chul Ju bertanya mengapa Giuman membunuh Jung A Giuman mengatakan dia mencakarnya lebih dulu itu yang membuatnya menjadi marah Chul Ju memberitahunya orang tidak bersalah menjadi tersangkanya Giuman mengatakan itu kesalahannya karena miskin dan tidak berdaya Giuman tiba di kantor Dong Ho usai mengetahuinya dia siap membayar uang untuk masalah itu Dong Ho mengancam akan mengungkap video pengakuannya saat di bar Giuman pun menawarkan menggandakan bayarannya namun Dong Woo hanya tertawa Giuman marah mencengkram Dong Ho dengan kasar namun tidak ada yang bisa dilakukan Jin Woo dan In Ah menuju pilar tempat Giuman berpesta di malam pembunuhan namun Giuman ada di tempat itu segera keduanya pergi menuju rak pakaian Jin Woo mengenali gaun merah yang ditemukan In Ah itu gaun yang dipakai Jun A ini berarti Jun A sebelum meninggal berada di sini usai keduanya kabur dari pilar Sekretaris An mengambil bungkusan yang terbungkus dari balik lukisan dan mengeluarkan pisau bernoda darah Jin Woo dan In Ah pergi ke kantor Dong Ho In Ah melihat berkas kasus di meja dan mengenali foto-foto Giuman dari pilar tempat mereka baru saja datangi Jin Woo terganggu dia diam-diam mengambil sidi dan memutar peg bukti itu adalah video pengakuan kejahatan Giuman mengetahui hal itu Jin Woo menghubungi Dong Ho namun Dong Ho mengatakan bahwa mereka akan bicara nanti Ketua Nam memberitahu Dong Ho bahwa mereka bisa saling membantu namun Dong Ho mengatakan dia benar-benar ada di sana untuk mencoba dan membujuk ketua bukan sebaliknya Ketua Nam mempertanyakan apakah Dong Ho yakin video pengakuan puteranya akan benar-benar mengubah keputusan pengadilan Dong Ho mengakui rekaman itu mungkin tidak bisa diterima sebagai bukti namun itu akan menjadi menarik saat dia memastikan videonya akan menjadi viral jika disebar ke media Dong Ho menasehati ketua Nam untuk membuat Giuman menyerahkan diri sebelum sidang besok Dong Ho menemui Jin Woo dan In Ah yang meyakinkan mereka bahwa dia akan mengungkapkan rekaman pengakuan di pengadilan besok dan begitu kesaksian dokter memastikan Ai Jin Woo memiliki masalah ingatan persidangan akan dibatalkan Ketua Nam menghadapi Giuman dia memerintahkan Giuman menceritakan dengan tepat apa yang terjadi malam itu sampai ke detail terkecil dalam gelasan masa lalu Dong A terbaring di lantai usia mendapat perlakuan tidak nyaman dari Giuman Dong A berdiri dan melukai Giuman Dong A melarikan diri melewati hutan dengan ketakutan dia berusaha bersembunyi di tumpukan kayu namun Giuman menemukannya Giuman yang dikuasai oleh obatan mendorong senjatanya ke arah Jun A yang membuat Jun A tidak berdaya pagi hari dia bangun di sebelah tubuh Jung A dia menyadari situasinya dengan cepat segera menghubungi sekretarisan untuk datang menyelamatkannya saat ini di gedung pengadilan Dong Ho dicekat oleh Joo Il untuk berbicara berdua Joo Il meminta Dong Ho untuk kalah dalam persidangan Dong Ho menuduh Joo Il disuap oleh ketua Nam Joo Il yang kesal memberitahunya dia akan berpura-pura percakapan ini tidak pernah terjadi di persidangan saksi pertama berdiri yaitu dokter yang awalnya mendiagnosa kondisi Ai Jin Woo mengalami Alzheimer namun dalam kesaksiannya dia berbohong bahwa Ai Jin Woo tidak menderita penyakit Alzheimer Jin Woo orang yang memohon kepadanya untuk bersaksi bahwa Ai Jin Woo menderita Alzheimer ini jelas dokter berbohong sebab dia telah menerima swab dari ketua Nam saat istirahat Joo Il memberitahu Dong Ho bahwa persidangan akan berakhir jadi dia harus menyerah sekarang tidak ada gunanya menunjukkan rekaman Giuman Dong Ho ingin tahu apa yang ditawarkan ketua Nam kepada Joo Il Joo Il mengatakan seluruh bangunan di tengah seol di persidangan Jun Woo mengatakan kepada Hakim Dong Ho memiliki bukti bahwa Giuman adalah pelakunya namun Dong Ho yang bimbang mengatakan dia tidak mempunyai bukti seperti itu Jin Woo diseret keluar dari ruang sidang berteriak pada Dong Ho untuk menunjukkan rekaman itu sementara Ai Jung A menangis ketika menyaksikan video lama putrinya Ai Jung A menemukan buku janji temu yang juga mempunyai kartu nama sekretaris An dia berpikir Jung A memiliki sesuatu yang berkaitan dengan perusahaan ketua Nam dia segera menghubungi Jaksamun Jaksamun mengatakan itu pasti hanya kebetulan namun Ai Jung Woo yakin mereka harus menyelidiki Giuman dan perusahaan ayahnya Ai Jung A tidak ingin orang yang tidak bersalah membayar kejahatan orang lain dan memohon kepada Jaksamun untuk menemukan pembunuh sebenarnya Jaksamun setuju namun saat itu Jaksamun sedang bersama ketua Nam untuk menerima suap esep harinya Ai Jung A dilaporkan meninggal Saat persidangan terakhir Jaksamun mengajukan pisau palsu sebagai bukti yang digunakan Ai Jin Woo Ajuma membuat kesaksian palsu bahwa dia melihat Jin Woo menyembunyikan pisau itu di ruang istirahat Hakim kemudian membacakan keputusan Ai Jin Woo dijatuhi hukuman mati Di waktu berikutnya Jin Woo menghadapi Dong Ho dia meninju wajahnya dengan air mata mengalir di wajahnya dia berteriak kepada Dong Ho sebab menyerah dalam persidangan Dong Ho mengatakan pengacara tidak pernah menyerah sampai kliennya meninggal namun Jin Woo tidak mempercayainya Jin Woo berjanji akan menjadi orang yang menyelamatkan ayahnya tidak ada orang lain Di penjara Jin Woo bertemu ayahnya tidak ada yang bisa menyembunyikan air mata mereka Ketika Jin Woo meyakinkan ayahnya bahwa dia sudah dewasa dan bisa mengurus dirinya sendiri Ai Jin Woo hanya punya satu permintaan agar Jin Woo mengambil sepatu ayahnya dan meletakkannya di dekat pintu Sehingga terlihat seperti ada orang lain di rumah Saat waktu berkunjung sudah habis Jin Woo berteriak melalui kaca bahwa dia akan menjadi pengacara dan membebaskan ayah sebelum dia dieksekusi Empat tahun kemudian pengacara Song ada di ruang pengadilan seperti biasa dia gagap Dalam pemeriksaannya terhadap saksi yaitu istri dari seorang pekerja yang meninggal dalam kasus praktik buru yang tidak adil Jin Woo tiba yang kini menjadi pengacara dia kini adalah rekan dari pengacara Song Jin Woo meminta maaf atas keterlambatannya Di pengadilan Jin Woo mengklarifikasi bahwa si suami seorang penjaga memiliki penyakit hepatitis B yang penyakitnya memburuk menjadi kanker hati yang diklaim oleh si istri itu disebabkan terlalu banyak diberi pekerjaan Jin Woo menjelaskan dalam jurnal ilmiah Hepatitis B secara alami berkembang menjadi kanker hati dan tidak ada kaitannya dengan stres atau kelelahan dalam bekerja Selain itu Jin Woo berpendapat si suami memiliki keringanan meminta jam kerja lebih sedikit Namun si suami secara sukarela bekerja lembur dan memperburuk kesehatannya Si istri yang merupakan saksi mengklaim tidak menerima pembayaran apapun untuk lembur itu Jin Woo tidak setuju dan mengajukan bukti bahwa pihak suami menerima kompensasi yang adil Selain itu si suami meminta uang tambahan kepada warga melalui stiker pembuangan sampah Jin Woo lalu menunjukkan dokumen tanda tangan penghuni pila untuk membuktikan fakta itu dan dia menghitung uang tambahan yang dikumpulkan oleh si suami lewat stiker itu Dari pemungutan yang ini si suami bisa membiayai kuliah putrinya Segera hakim memutuskan pihak perusahaan tidak bersalah seperti yang dituduhkan oleh pihak si istri Sementara itu dalam rapat Dewan Grup Ilho Presiden Nam memberikan pembaruan mengenai keuntungan perusahaan Kehadiran Joo Il dalam pertemuan itu tampaknya membuat giuman kesal Dia bahkan lebih marah saat menyaksikan keraman Joo Il dan Wakil Presiden Kang yang menerima pujian atas peningkatan penjualan asuransi jiwa Jin Woo kini tinggal di kantor agensinya Dia berhenti di papan khusus yang menampilkan semua foto-foto orang yang menjebak ayahnya atas pembunuhan Junga Jin Woo mengunjungi ayahnya di penjara Namun ayahnya tidak mengenalinya sama sekali Jin Woo mengeluarkan kalung dengan cincin ibunya dan menyerahkan kepada ayahnya Ayahnya tiba-tiba teringat menyadari Jin Woo adalah putranya Jin Woo menunjukkan pun pengacaranya Dan ayah Jin Woo berteriak merayakan kesuksesan putranya Namun ayah Jin Woo ingat bahwa Jin Woo pernah melakukan momen ini berulang kali kepadanya Agar ayahnya terus mengingatnya Suatu ketika Hana menuju ke departemen kepolisian Dia ambruk ke lantai dan petugas mengelilinginya Dia mengglaim dia telah mendapatkan pelecehan dari Wakil Presiden Perusahaan Il Ho yaitu Kang Polisi menangkap Kang atas tuduhan itu Walaupun dia terlihat bingung dengan tuduhan yang dia terima Soek hari Jin Woo melihat artikel surat kabar mengenai kasus pelecehan ini Dan memberitahu timnya yaitu pengacara Song dan Yeon Bomi bahwa dia ingin menangani kasus ini Di hari persidangan Dong Ho yang kini menjadi pengacara khusus perusahaan Il Ho Menjadi pengacara Kang Dia harus berhadapan dengan jaksa In A In A memulai memanggil Hana ke mimbar dan memintanya untuk menjelaskan kronologi kejadian dia menerima pelecehan Hana mengklaim Kang memijat bahunya tanpa persetujuannya dan dia tidak bisa menolak sebab jabatan Kang Kang marah mengklaim itu tuduhan palsu namun Hana melanjutkan kejadian malam itu Hana mengaku diancam oleh Kang akan memberhentikannya dari pekerjaan Jika dia melaporkan penyerangan pelecehan itu ke polisi Usai ini Jin Woo menemui Kang Dia menunjukkan daftar kandidat wakil presiden perusahaan untuk menggantikan Kang Jin Woo memberitahu Kang bahwa Giuman ingin menyingkirkannya Jin Woo meminta agar Kang memberinya kesempatan menjadi pengacaranya Dan Kang setuju Asisten Dong Ho menemui Dong Ho untuk memberitahunya bahwa Kang telah membatalkan kontraknya dengan Dong Ho Dan telah mengambil pengacara lebih mudah sebagai gantinya Dong Ho menyadari pengacara itu adalah Jin Woo Giuman bertanya kepada Dong Ho mengapa jaksa tidak menghancurkan kasus ini Karena sudah diserahkan kepadanya Dong Ho menjawab jaksa penuntut yaitu In A masih pemula dan pengacara baru yang membelakang orang yang sama-sama mereka kenal yaitu Jin Woo Di ruang sidang, Jin Woo masuk ke ruang sidang sebagai pengacara baru dalam kasus ini Dan In A menatapnya dengan kaget Jin Woo menunjukkan saksi barunya sendiri yaitu salah satu dosen perguruan tinggi Hana Dia mengaku pernah dituntut oleh Hana atas pelecehan Namun mereka tidak pernah pergi ke pengadilan sebab mereka menyelesaikan kasus ini dengan uang Hana menegaskan mereka tidak menyetujui penyelesaian Jin Woo mempunyai bukti transaksi itu Jin Woo berpendapat gugatan pelecehan ini relevan dengan persidangan mereka saat ini Saat pemeriksaan lanjutan, dosen mengungkapkan dia juga menjalin hubungan dengan Hana Hana berdali menggugatnya sebab dosen berbohong soal sudah menikah Dia merasa dihianati Dosen lalu mengungkapkan bahwa Hana lah yang meminta uang penyelesaian Sebagai uang damai Jin Woo membuat klaim bahwa tindakan Hana sebelumnya harus dipertimbangkan dalam kasus K Menyiratkan bahwa Hana berbohong hanya untuk mendapati uang In A dan jaksa tak menemui jaksa penuntut yang baru In A mengenalinya sebagai jaksa Hong Yang berasal dari pengadilan ayah Jin Woo dan jabat tangannya yang kurang antusias Ketika dia dengan sopan menyapa bos barunya tersebut Di kantor, Jin Woo meminta rekan-rekannya untuk mendapati bukti dari garasi parkir CCTV mungkin tidak terfokus terhadap mobil Kang Dan blackbook mobilnya mungkin tidak berfungsi Namun blackbook mobil lain seharusnya mempunyai sesuatu di dalamnya Jin Woo mengunjungi ayahnya yang menyapanya dengan formal Berpikir ini pertama kali ayahnya bertemu dengan pengacaranya Jin Woo diam-diam menyerahkan cincin ibunya dan ayahnya pun mengaguminya Namun pada saat Jin Woo mengatakan padanya Bahwa itu merupakan cincin yang dipilih ayahnya untuk melamar ibunya Ayah Jin Woo tidak menyadari dialah ayah yang dimaksud Jin Woo Jin Woo menangis memohon kepadanya untuk mengingat siapa dia Namun ayah mengembalikan cincin tersebut Bingung mengenai apa yang diucapkan Jin Woo sebab dia menganggap bahwa dia tidak mempunyai putra Saat di galeri seni, Jin Woo berdiri di depan lukisan Namun sebenarnya ini hanya menarik perhatian Yeokyung Meskipun Yeokyung seorang jaksa sukses, dia menikmati seni sebagai hobinya Yeokyung bertanya-tanya mengapa Jin Woo menatap lukisannya begitu lama Jin Woo menyemburkan ungkapan indah untuk mengesankannya betapa dia menikmati pekerjaannya Ketika keluar, Dong Ho menghampiri Jin Woo mengungkapkan bahwa dia tahu alasan sebenarnya Jin Woo mengambil kasus Kang Itu untuk mendapati rahasia mengenai kelompok Gil Ho Gru Teman detektif In Ah mengantarnya menuju garasi parkir di mana seorang pria menyerahkan video black box Menjelaskan dia lupa dia parkir di sana hingga dia mendengar mengenai persidangan di berita Jin Woo bertemu Kang secara pribadi Kang mengakui bahwa saat dia pertama kali ditangkap, dia merasa bingung Berharap semuanya akan cepat berakhir sebab dia tahu dia tidak bersalah Kang mengakui bahwa dia merasa tidak takut kehilangan pekerjaannya atau apa orang pikirkan mengenainya Hanya pengen harus dipikirkan istri dan juga putrinya Jin Woo melacak ayah Hana yang bekerja serabutan sejak bisnisnya yang gagal dan dia kabur menghindari kreditur Jin Woo bertanya apakah dia merindukan putrinya Ia mengakuinya, namun bagaimana dia dapat menghadapi keluarganya usai dia meninggalkan mereka Sambil menahan tangis, dia meminta kepada Jin Woo untuk memberitahu Hana bahwa dia menyesal tidak berada di sisinya Seorang informan berhenti di Darmaga tempat dia bertemu Joo Il dan gangster lain Ketika Joo Il memberikan informan dan juga pria lain pelukan selamat tinggal Jin Woo mengenali pria itu merupakan pria yang ada di video yang berpura-pura sebagai Kang Joo Il dan pasukannya telah mengambil Kang yang mabuk kemudian memasukkannya dalam mobil mereka Sementara Hana dan si pria bergaya seperti Kang membuat video blackbook palsu Jin Woo bersiap menghadapi mereka, namun anak buah Joo Il memukul Jin Woo Usai kapal berangkat, Dong Ho memerintahkan mereka berhenti Dia berjongkok sebelah Jin Woo, memintanya melupakan penangkapan Giuman Terlepas dari rasa sakitnya, Jin Woo sepertinya tidak ingin menyerah begitu saja Jin Woo yang memar dan berdarah menuju rumah sakit tempat di mana Hana menunggu untuk mendengar kabar bagaimana operasi ibunya Pada saksi dan keputusan dimulai, Jin Woo mengungkapkan bukti bahwa pria dalam video tersebut tidak mempunyai cincin Tetapi Kang tidak pernah melepas cincin pernikahannya dan cincin tersebut ada dalam list harta benda pada saat dia ditangkap Untuk menentukan kehasilan rekaman tersebut, dia meminta Hana menuju tempat saksi Dia bertanya kepada Han mengenai perampokan di apartemennya dan menjelaskan pada pengadilan bahwa Baru-baru ini Hana telah kehilangan semua uang dan hartanya Tepat saat ibunya akan menjalani operasi Jin Woo bertanya bagaimana operasi ibunya berjalan dan Hana mengakui berjalan baik Biaya operasinya mahal dan bagaimana Hana bisa membayarnya mengingat dia tidak memiliki uang Jin Woo bertanya lagi kepada Hana apa yang akan dikatakan ibunya apabila dia melihatnya sekarang Apakah ibunya akan menyetujui cara Hana mendapati uang Dia berteriak pada Hana, Hana lalu melirik kepada istri dan putri Kang Dan selanjutnya melihat ke belakang melihat ayahnya di sana Pada akhirnya Hana memberitahu Jin Woo bahwa Kang tidak bersalah Dia menangis ketika dia menjelaskan dia tidak melakukan apapun Dan dia menyesal namun dia tidak mempunyai cara lain Kang menangis ketika dia melihat istri dan putrinya yang kini tersenyum sebab Kang menjadi orang bebas Dong Ho memberitahu Giuman mengenai hasil persidangan dan Giuman merespon memecahkan gelas ke dinding Giuman meminta Dong Ho membawa Jin Woo kepadanya sekarang Saat itu Yeo Kyung dan Jin Woo ada di belakangnya Giuman menawarkan kepada Jin Woo posisi di firma hukum mereka Namun Jin Woo mengatakan kepada Giuman bahwa dia mempunyai firma sendiri Jin Woo memperingatkan Giuman bahwa lain kali mereka akan bertemu di ruang sidang Mendengar ancaman Jin Woo yang akan membawanya menuju pengadilan Giuman tentu saja menjadi murka Dong Ho mengatakan bahwa selama ini orang yang telah bekerja keras agar dia menghargai Il Ho tanpa noda adalah ayah Sejak saat itu Giuman menjadi lebih segan terhadap ayahnya Dan juga bahkan merasa lebih berani melakukan apapun yang dianggap perlu untuk mengganggunya Sebab menganggap kehadiran di belakangnya Giuman juga mulai memperingatkan adiknya itu Yeo Kyung yang memiliki ketertarikan kepada Jin Woo Dia mengatakan kepada Yeo Kyung untuk tidak dekat dengan Jin Woo Tetapi hal ini ditolak Yeo Kyung In A menemui Jin Woo di kantornya Dia bertanya apa yang Jin Woo lakukan hingga mengakibatkan goresan di wajahnya Jin Woo menanggapi dengan berkomentar bahwa kekhawatirannya terhadap urusan orang lain adalah sama Jin Woo mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengajukan persidangan ulang Kini dia mendapati saksi untuk mengkonfirmasi alibi ayahnya In A datang menemui ayah Jin Woo di penjara Dia memperkenalkan diri sebagai teman Jin Woo Namun ayah Jin Woo tidak mengenali nama Jin Woo dan menolak fakta dia mempunyai seorang putra Terkejut perkembangan Alzheimer ayah Jin Woo In A menyerbu menuju kantor dokter penjara menuntut perawatan tepat dari para tahanan Mereka juga manusia dan juga dia tidak akan membiarkan malpraktik ini terjadi Di waktu berikutnya Jin Woo bertemu jaksa Hong usai mengajukan persidangan ulang Dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan mendapati pelaku sebenarnya dalam persidangan ulang ini Asisten An melaporkan kepada Giuman bahwa Jin Woo telah bertemu dengan Ajuma yang merupakan rekan kerja ayah Jin Woo Yang telah membuktikan pengakuan palsu 3 tahun lalu Dihawatirkan Ajuma akan berubah pikiran dan mengatakan sebenarnya di pengadilan Hal ini dapat membuat banding yang diajukan Jin Woo diterima Mendengar berita ini Giuman meminta An menghabisi Ajuma Jin Woo memperkenalkan diri pada ayahnya sebagai pengacaranya untuk persidangan ulang dan juga menawarkan makanan Ayah Jin Woo bertanya padanya mengenai siapa dia Air mata membanjiri matanya Jin Woo memberitahu ayahnya bahwa dia ayah terhebat di dunia Ayah Jin Woo terkejut bahwa dia mempunyai putra namun meminta Jin Woo untuk menyampaikan pesan terhadap putranya Bahwa dia merindukan putranya setiap hari Tentu ini membuat Jin Woo menangis dan ayah Jin Woo dengan senang hati terus makan Ajuma sedang berbicara dengan putrinya di telpon Seketika dari belakang, pria misterius masuk dan menarik tali membunuh Ajuma Jin Woo menerima pesan dari nomor Ajuma setuju memberitahunya apa yang ingin dia dengar Dia bergegas menuju apartemennya dan juga mendapati pintu sedikit terbuka Dia masuk mendapati Ajuma di lantai sudah tidak bernyawa Jin Woo hampir tidak memiliki waktu memproses semuanya sebelum polisi datang di tempat kejadian Detektif korup menyapa Jin Woo dan mengumumkan penangkapannya sebagai tersangka Jin Woo tahu dia tidak bersalah, Jin Woo berlari menuju jendela yang kemudian melarikan diri Wajah Jin Woo muncul di berita dan Dong Ho melihat dengan terkejut begitu pula dengan In A dan Yeokyung Firma hukum Jin Woo menjadi target berikutnya Polisi masuk menuju perusahaan dan kemudian menggeledah gedung Asisten Jin Woo khawatir mengenai ruang rahasia Jin Woo dan menuntut agar mereka pergi menuju kantor polisi untuk perjanjian pencarian resmi Ketika mereka meninggalkan gedung, Jin Woo masuk ke ruang rahasianya In A tiba-tiba masuk dan mendapati ruang rahasianya In A terkejut melihat papan board mengenai orang-orang yang ingin Jin Woo hancurkan In A menyadari Jin Woo bersiap bertarung melawan Giuman sejak persidangan Namun Jin Woo tidak mempunyai waktu menjelaskan Dong Ho juga tiba di kantor firma hukum Jin Woo In A mendengar langkah kaki memutuskan keluar Dia mendapati Dong Ho ada di sana Dong Ho bertanya kepada In A di mana Jin Woo berada In A menyatakan dia akan mendapati orang-orang yang menjebak ayah Jin Woo Dong Ho mengklaim dia juga akan membantu In A menyatakan dia tidak akan pernah mempercayai Dong Ho lagi Suatu ketika polisi melihat Jin Woo, segera Jin Woo kabur Dia berakhir di hotel Dia ingat setiap detail diagram tersangka dan juga dokumen yang dia baca Yon Bomi menemukannya di atap Jin Woo memiliki jasa besar untuk asistennya Di masa lalu Jin Woo telah menyelamatkannya dari suami yang kejam Jin Woo lalu merekrut Bomi Hakim Kang Sung Kyung menyaksikan diputat mengenai Jin Woo Jin Woo meminta permintaan percobaan ulang Sementara itu kepala kejaksaan yaitu musuk melaporkan hal ini kepada Giuman Kini mereka hanya perlu menangkap Jin Woo Sung Kyung bertemu dengan In A yang memohon kepadanya agar persidangan ulang dilanjutkan In A mendukung ketidak bersalahan Jin Woo dan berbagi bahwa dia yakin ayah Jin Woo dihukum secara salam 4 tahun lalu Sung Kyung mengatakan kepadanya bahwa itu sudah berakhir In A bertemu dengan Jin Woo yang menjelaskan bahwa dia pergi menuju apartemen sebab menerima pesan dari korban Dia merasa khawatir dia tidak dapat menyelamatkan ayahnya apabila dia dihukum sebab pembunuhan Jin Woo bersumpah untuk mendapati pembunuh sebenarnya dan kemudian memutuskan untuk pergi Asisten Song menatap dinding tersangka di dalam kantor bukan rahasia Jin Woo lagi Bomi menceritakan bahwa ayah Jin Woo salah dihukum terhadap pembunuhan yang dilakukan Giuman Ini tentu saja mengejutkan Song Song dan Bomi menemui Jin Woo Jin Woo terkejut saat mereka berdua tahu cerita yang sebenarnya Mereka berdua ingin membantu Jin Woo Jin Woo mengatakan kepada mereka bahwa dia membutuhkan handphone dan mobil Jin Woo menyarankan mereka menyerahkan informasi dana gelap yang dibagikan ke mantan wakil presiden Jin Woo menghubungi Giuman mengatakan kepadanya bahwa kecuali pembunuhan sebenarnya mengaku Dia akan merilis serincian dana gelap perusahaan Kekhawatiran tersebut membuat Giuman marah Dia mengancam Jin Woo dan ayahnya Jin Woo mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan rugi Mintalah pembunuh sebenarnya mengaku atau dia akan merilis informasi dana gelap perusahaan Il Ho Group Selanjutnya, reporter dan kru menunggu kedatangan Jin Woo dan barang bukainya Sementara di tempat lain Jin Woo tiba di motel Dong Ho merasa khawatir Jin Woo akan melakukan apa saja sebab dia tidak akan rugi Detektif tiba di motel namun Jin Woo tidak ada di sana Sebaliknya, Jin Woo melakukan penyiaran di ruangan lain bahwa dia akan mengungkapkan dana gelap ilegal yang aktif Semua orang menyaksikan Dong Ho dan pasukannya tiba untuk menghentikan siaran Dong Ho mengambil dokumen dana gelap dari Jin Woo Dong Ho membawa Jin Woo ke dalam mobilnya dalam kondisi disumpal dan terikat Dong Ho memberitahu Jin Woo bahwa dia akan membawanya menuju tempat aman Di tempat lain, ayah Jin Woo menatap semua yang diberi label Dia segera mendapatkan kilasan masa lalu Jin Woo dan mulai menulis surat Dia ingat rasa sakit Jin Woo ketika dia dihukum Dia ingat Jin Woo mengunjungi dia di penjara Gyuman membangunkan Jin Woo di gudang Dia mengatakan kepadanya ini adalah lokasi polisi memaksa pengakuan palsu dari ayahnya Jin Woo lalu menjadi kesal Gyuman mengatakan ayahnya bukanlah seorang ayah sebab dia tidak ingat puteranya Gyuman memberitahu Jin Woo bahwa dia harus mengklaim kehilangan ingatan seperti halnya ayahnya Dia akan bergabung bersama ayahnya di penjara Dia memberitahu detektif untuk menangani ini Ketika Gyuman pergi, detektif bersiap untuk menembak Jin Woo Suara tembakan terdengar dan Gyuman tersenyum bahagia Namun tanpa disadari Gyuman bahwa Dong Ho menghentikan detektif dari membunuh Jin Woo dan berteriak agar Jin Woo kabur In A mendapati Jin Woo, dia membawanya menuju rumahnya dan berbagi bahwa dia mencari pembunuh sebenarnya Jin Woo mencari ingatannya dan mengingat tato terhadap pria yang dilihatnya keluar dari apartemen Dia yakin dia pembunuhnya Ayah Gyuman memuji Gyuman terhadap penanganannya pada dana gelap Dong Ho datang meminta berbicara dengan Gyuman secara pribadi Dia memberitahu kepada Gyuman bahwa dia tidak dapat membunuh semua orang yang tidak disetujui Dong Ho memberitahunya bahwa Jin Woo lolos Gyuman mengatakan itu bukan keputusan siapapun kecuali miliknya Pada saat In A dan para penyidik menyelidiki lingkungan sekitar Guna mendapati informasi mengenai pembunuh bayaran Ketika itu In A melihat pria bertato membeli makan ringan di sebelahnya Usai keluar dia mengikutinya Dia menghubungi Jin Woo mengenai pembunuh bayaran tersebut Akan tetapi In A menerima pukulan dari belakang yang membuatnya pingsan Ini tentu saja membuat Jin Woo menjadi panik In A ditahan oleh pembunuh bayaran Namun segera Dong Ho menemukannya Alhasil dia berhasil mengalahkannya dengan mudah Jin Woo lalu masuk merasa lega saat menyadari In A tidak terluka Giuman mendengar kabar buruk, Jin Woo dibebaskan dari pengaturannya Giuman melampiaskan amarahnya terhadap pengemudi wanita dengan menabrakkan mobilnya Ju Il marah sebab Dong Ho membantu Jin Woo Dong Ho menjadi marah sebab Ju Il menjadi budak yang diminta Giuman Orang-orang tersebut mempunyai tujuan yang berlawanan Putri A jumah membawakan Jin Woo ponsel pemberiannya yang berisi video klip Dia meminta maaf terhadap tindakan ibunya 4 tahun lalu Video klip itu menunjukkan wanita yang mengaku bersumpah palsu mengenai ayah Jin Woo Hakim lalu melihat video tersebut Berdasarkan video itu dia memberikan pesat tujuan persidangan ulang Jin Woo mengunjungi ayahnya di penjara Jin Woo memberitahunya bahwa pengadilan ulang telah diberikan kepada mereka Namun ayah Jin Woo tidak ingin pengadilan ulang Sebab Giuman pernah mengatakan kepadanya bahwa dia bersalah Jin Woo memberitahu ayahnya bahwa pria tersebut adalah pembunuh yang sebenarnya Ayahnya menjadi lega Jin Woo membuat dokter kesal sebab dia telah membuat daftar kasus yang dipenjarakan guna membantu orang lain bebas Jin Woo memintanya membuktikan bahwa ayahnya tidaklah menderita Alzheimer yang diberikan di pengadilan ayahnya Dong Ho menyadari kecelakaan dimana ayahnya membunuh anggota keluarga yang melibatkan Jin Woo dan keluarganya di masa lalu Sehingga ini membuatnya menjadi kesal Dia menyadari ayahnya telah membunuh ibu dan saudara Jin Woo Dong Ho kemudian bertemu dengan ayah Jin Woo Dia mengaku sebagai pengacara Ayah Jin Woo orang yang baik hati Sehingga Dong Ho dicekam akan rasa bersalah Dong Ho bertemu dokter yang memberitahunya bahwa dia memberikan perhatian khusus terhadap ayah Jin Woo sesuai instruksi Giuman Namun itu membuat Dong Ho merasa jijik Bos In A senang memberitahu Jin Woo bahwa dia akan menghadapi In A dalam persidangan ulang Jin Woo mengerti untuk saat ini In A merasa tidak enak Ayahnya tidak bersalah Jin Woo yakin dia akan memenangkan persidangan ulang Sementara itu Dong Ho telah mengambil CD dari bangkas yang berisi pengakuan Giuman melakukan pembunuhan 4 tahun lalu Giuman mengunjungi Jin Woo di kantornya Jin Woo tidak senang Giuman menawarkan uang Jin Woo tidak tergoda Dong Ho kemudian datang Giuman lalu menasehati Jin Woo untuk tidak menjadi seperti Dong Ho dan kalah dalam persidangan Giuman memberitahu Jin Woo bahwa dia akan menderita apabila dia melanjutkan ulang persidangan Sidang ulang dimulai Rekaman video dari saksi yang membuktikan bukti palsu diputar Jin Woo menyatakan ini adalah bukti asli bahwa A Juma telah berbohong Akan tetapi pihak hakim menyatakan barang bukti tersebut tidak dapat diterima sebab diberikan di bawah paksaan Jaksa saksi memunculkan saksi lain untuk membuktikan bahwa Jin Woo telah mengancam A Juma di tempat parkir Dia menyatakan ancaman yang dibuat terhadap ayah Jin Woo Dia menyatakan bukti rekaman suara yang dibuat tersebut dalam tekanan Jin Woo menghadirkan putri A Juma ke mimbar Putrinya mengaku merekam video ibunya Dia menyatakan bahwa ibunya ingin memperbaiki kesalahan dari 4 tahun lalu Jin Woo memanggil dokter sleeping Jin Woo berusaha untuk mengakses daya ingatannya yang terputus-putus Nampaknya Jin Woo memiliki riwayat penyakit seperti ayahnya Jin Woo kemudian ambruk ke lantai dengan In A segera menghampirinya untuk menyelamatkannya Di rumah sakit Jin Woo didiagnosa mengalami stres Dia bangun segera usia perhatian mengenai persidangan Dia turun dari tempat tidurnya untuk kembali menuju pengadilan Dong Ho mendesaknya menjaga dirinya sendiri Kembali di pengadilan dokter mengaku membuktikan bahwa dia telah melakukan pembuktian palsu 4 tahun lalu Ayah Jin Woo sebenarnya mengidap Alzheimer Jin Woo bertanya siapa yang menekan dokter berbohong 4 tahun lalu Dokter mengklaim bahwa tidak ada orang yang menekannya Namun Jin Woo tidak percaya namun dokter tidak akan mengungkapkannya Giuman mengunjungi dokter Dokter memohon belas kasihan dari Giuman Akan tetapi Giuman marah dengan memecahkan papan nama dokter Sementara itu Jin A memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya Jin A berjanji bahwa bosnya harus membayar kejahatannya Jin A bergedik terhadap korupsi di kantor kejaksaan ini In A tiba di rumah dan memberitahu kepada orang tuanya bahwa dia telah berhenti sebagai jaksa Ibunya meminta In A untuk meninggalkan rumah Sehingga In A pada akhirnya pergi In A menemui Jin Woo dia memberitahu bahwa dia telah berhenti Jin Woo menawarkan tempatnya In A mengatakan kepadanya bahwa dia menyadari karirnya tidak berhasil Dia bersyukur terhadap Jin Woo telah menawarkan tempat dan juga persahabatannya Asisten Song dan Bomi terkejut melihat In A In A lalu menyatakan dia ingin bergabung bersama tim mereka Suatu ketika Joo Il bersiap untuk menghabisi detektif polisi Alat pencakar mengangkat namun itu berhenti sebab Jin Woo telah mengambil Ali Asisten Song melepaskan detektif dan kemudian memutuskan untuk pergi Saat di mobil detektif menyatakan Giuman orang yang licik Dong Ho mengetahui ayah Jin Woo tidak menerima perawatan medis yang layak selama di penjara Dong Ho menekan uang ke tangan dokter dan juga memohon memberikan mobil terbaik kepada ayah Jin Woo Dong Ho memberitahu kepada pria yang sedang tidur untuk tidak menyerah dan juga melawan Jin Woo terkejut mendapati Dong Ho di rumah sakit Saat di hari persidangan Dong Ho tiba di parkiran bermaksud untuk menunjukkan bukti CD yang akan memberatkan Giuman Namun Joo Il tiba dia mengambil CD dari tes Dong Ho Dia kemudian memberitahu Dong Ho bahwa dia tidak akan membiarkannya melakukan hal ini Jin Woo menanyai detektif polisi dia bertanya apakah ayahnya secara ilegal dipaksa mengaku olehnya Namun detektif menyangkal ini mengejutkan Jin Woo Di waktu sebelumnya Giuman memberitahu detektif polisi untuk membodohi Jin Woo agar yakin bahwa dia akan bersaksi untuk membela Jin Woo Saat dalam argumen penutup, jaksa penutup memberitahu hakim bahwa hukuman lebih berat pantas diterima kepada ayah Jin Woo Jin Woo lalu berbicara mengenai penyakit ayahnya Akan tetapi dia menerima kabar bahwa ayahnya telah meninggal Segera Jin Woo mengumumkan bahwa ayahnya sudah meninggal Dia menambahkan bahwa orang-orang tanpa kekuasaan dianiaya dan juga ini mengakibatkan kematian ayahnya Jin Woo menangis hanya kebenaran yang dapat menghiburnya Di tempat lain Giuman diumumkan oleh ayahnya bahwa Giuman kini dipromosikan menjadi presiden perusahaan Semua orang bertepuk tangan dan kini Giuman diakui Dong Ho menghadiri pemakaman ayah Jin Woo Jin Woo yang kesal memberitahu Dong Ho bahwa dia membunuh ayahnya Dong Ho lalu meminta maaf Sementara Jin Woo menangis dengan menyatakan bahwa dia akan menjalani setiap harinya In A juga menangis saat melihat kesedihan yang dialami Jin Woo Giuman berkembang dengan pujian yang dia terima Ayahnya berterima kasih terhadap jaksa sebab berkatnya dari duri di sisinya Mereka semua meraihkan atas kemenangan mereka Jin Woo kembali ke rumah Dia melihat foto-foto ayahnya tersebut Jin Woo mendapatkan catatan dari ayahnya yang berbunyi Anakku tercinta Kamu akan hidup dalam hatiku selamanya Jadilah seseorang yang mengingat lebih banyak kenangan bahagia daripada kenangan sedih Dengan satu bulan kemudian, Jin Woo mengunjungi dokter yang telah bersaksi palsu Dokter ini dihukum penjara selama 30 tahun Ditambah ada penyelidikan yang berlangsung yang dapat membuatnya tidak pernah meninggalkan penjara Selanjutnya, dokter penjara yang tidak memperlakukan ayahnya dengan baik Jin Woo mengungkap aktivitas ilegalnya kepada hakim pengadilan Dokter ini berteriak kepada Jin Woo ketika dia dibawa pergi Gi Uman tidak menyukai pengunjuk rasa subkontraktor di luar gedung Begitu juga dengan ayahnya Salah satu pengunjuk rasa menyerbu mereka dan kemudian mengeluh bahwa dia telah diperlakukan tidak adil Gi Uman dan ayahnya terus berjalan mengabaikannya Ayahnya mengarahkan Gi Uman untuk menangani subkontraktor lebih baik guna menghindari situasi seperti ini Jin Woo tiba di kantor dan mendapat ibu In A Dia menawarkan makanan untuk In A dan kemudian ibu In A pergi Jin Woo menyajikan makanan ibu Jin A kepada Jin A Jin A menyadari bahwa memang benar itu masakan ibunya Namun In A menyatakan dia tidak akan kembali ke rumah hingga dia bisa menjadi pengacara sukses Dong Ho mendekati pemrotes dan kemudian menawarkan kartu nama Jin Woo sebagai seseorang yang akan membantu mereka Jin Woo menemui detektif polisi, dia menawarkan tip bahwa pengkhianat selalu mendapati imbalannya Detektif memberitahu Jin Woo bahwa dia tidak dapat berbuat apapun terhadap Jin Woo Jin Woo memberitahu dia mengenai kabar baik akan datang Saat itu detektif bertemu dengan kliennya Namun tanpa dia sadari, Jin Woo telah menanam kamera tersembunyi di dalam ruangan tersebut Suatu ketika detektif memberi pengarahan kepada lainnya bahwa kliennya bukanlah penjahat Namun sesaat kemudian Jin Woo masuk menuju ruangan memaksa untuk memberikan flash drive bukti kebusukan detektif Kapten polisi setuju melihat bukti, terungkap dalam video tersebut kebusukan dari detektif yang menerima suap Detektif polisi menyebut Giuman pecundang kaya, Jin Woo tersenyum Kapten polisi marah dan kemudian memerintahkan penyelidikan penuh Jin Woo memberitahu detektif bahwa kebenaran harus diungkapkan Giuman bersedia menemui detektif yang meminta bantuannya membereskan kekacauan yang terjadi Giuman bertanya mengapa pecundang kaya dengan masalah kemarahan harus membantu dia Giuman mengklaim dia tidak dapat membantu detektif Detektif berlutut dan kemudian memohon Giuman memperingatkannya untuk tutup mulut apabila dia ingin menghargai hidupnya Pemrotes bertemu Jin Woo Dia memohon kepada Jin Woo untuk membantu ayahnya Namun Jin Woo berjalan pergi Jin Woo sedang fokus dalam upaya balas dendam ayahnya Ketika Jin Woo mengemudi, dia ingin permohonannya yang berati-api terhadap Dong Ho untuk membantu ayahnya Dia menghubungi asistennya dan mengarahkan mereka menyelidiki kasus pemrotes Jin Woo menemui Min Su dan ayahnya yang merupakan pemilik perusahaan Lightbook Dia mengatakan bahwa dia akan menangani kasusnya Jin Woo mengerti mengapa pengacara lain merasa ragu melawan perusahaan Giuman Tetapi Jin Woo menyatakan dia tidak takut Giuman memberitahu Dong Ho bahwa dia merasa curiga kesetiaan Dong Ho hanya basa-basi Namun Dong Ho meyakinkannya bahwa dia akan mengalahkan Jin Woo Di waktu berikutnya, Giuman mengelut terhadap Hakim bahwa terlalu banyak tuntutan hukum yang diajukan Dia mendesak Giuman bersikap adil kepada subkontraktornya Hakim menegur Giuman untuk memperlakukan teman-temannya dengan baik Namun itu tidak cocok untuk Giuman Giuman Min Su dan ayahnya menemukan perusahaan mereka diambil alih Ayah Min Su berusaha melawan dan pada akhirnya menerima pemukulan Min Su menghubungi Jin Woo Tidak lama, Jin Woo datang mengancam anak buah Joo Il Sementara itu, ayah Min Su berada di atap berniat melakukan bunuh diri Namun Min Su memohon kepadanya dan Jin Woo meminta ayahnya tidak melakukan hal buruk tersebut Ayah Min Su pada akhirnya berterima kasih kepada Jin Woo Sebab telah membantu mereka dan kemudian turun dari atap Jin Woo mengungkapkan bahwa dia memang tidak bisa menyelamatkan ayahnya Namun dia ingin menyelamatkan mereka Di hari persidangan, Dong Ho dan Giuman bertemu In A dan Jin Woo di luar ruang sidang Dong Ho meminta mereka bertarung dengan baik Jin Woo menyatakan tricotor tidak akan berhasil Dalam persidangan, Dong Ho bertanya kepada penyelidik apakah bola lampu yang rusak penyebab ledakan Selama pemeriksaan silang, In A membuat penyelidik mengakui ada penjelasan lainnya mengapa bola lampu meledak In A menunjukkan penyelidik merupakan subkontraktor untuk Giuman Penyelidik mengakui Giuman membayarnya Jin Woo lalu menunjukkan tidak hanya subkontraktor namun perusahaan utama kini harus diperhatikan Usai pengadilan, Giuman memukul Dong Ho Dong Ho lalu menatap tajam ke arah Giuman Sementara Jin Woo dan In A melihat kejadian ini Selanjutnya, Dong Ho dan Jo Il bertemu ayah Giuman Dong Ho berjanji berbuat lebih baik di pengadilan keesokan hari Jo Il mengawasi dan bertanya-tanya apakah dia berbohong dan juga meremehkan bos mereka Jo Il memberitahu Dong Ho bahwa dia harus mundur dari penyelidikan kasus ayahnya di masa lalu Jo Il berbohong bahwa dia tidak tahu ayah Giuman terlibat dalam kecelakaan tersebut yang melibatkan keluarga Jin Woo menjadi korban Detektif bertemu dengan jaksa Hong dan meminta bantuan menyelesaikan masalah dengan Giuman Hong memberitahu detektif bahwa pilihan buruknya menempatkan dia dalam situasi tersebut kini dia harus hidup dengan konsekuensinya Hong kemudian memberitahu Giuman bahwa detektif datang memohon bantuan kepadanya Hong menyebut hakim curiga terhadap keputusan sidang ulang Dong Ho berpikir mengenai perilaku aneh ayahnya di hari kecelakaan itu Dong Ho memberitahu asistennya bahwa Giuman curiga terhadap motifnya Dong Ho dengan sedih menyatakan dia harus mengalahkan Jin Woo untuk kali ini Dong Ho menyuap pekerja pabrik agar dia berbohong dengan imbalan perawatan medis penting terhadap putrinya Detektif menyerbu menuntut Giuman membalikan pendiriannya Detektif mengancam Giuman Akan tetapi pasukan Ju Il membawa detektif polisi itu pergi Bergantung Giuman memberitahu detektif bahwa waktunya dia sudah habis In A menemui mantan bos dan berbagi keyakinannya bahwa jaksa Hong ada di pihak Giuman Dia bersumpah kepada In A bahwa dia akan membantunya Jin Woo melihat manajer pabrik merawat putrinya di rumah sakit Dia bertanya kepada pria tersebut apakah Dong Ho telah menyuapnya membayar operasi putrinya Pria ini tidak ingin mengakui Jin Woo mendesaknya melakukan hal benar dan juga mendukung ayah Minsu alih-alih meninggalkannya demi uang Giuman melakukan pekerjaan sukarela menyajikan makanan Namun di saat itu dia menerima video yang menunjukkan dia mengancam detektif Jin Woo bertanya apakah dia menyukai video tersebut Jin Woo berjanji bahwa ini baru permulaan Giuman mengakhiri meja makanan dan kemudian pergi Yong Jin menyita catatan jaksa Hong Jaksa mengatakan kepadanya bahwa jika dia usil akan menerima hukuman Yong Jin mengatakan dia bisa mengambil konsekuensi dari tindakannya dan juga berpaling Hong memberitahu Giuman bahwa dia sedang diselidiki Giuman mengatakan bahwa dia akan menanganinya Jin Woo menemui dokter, dia mengetahui bahwa otaknya semakin memburuk Dokter meminta dia untuk istirahat Dia memperingatkannya bahwa ingatan supernya merupakan beban bagi tubuhnya Jin Woo bertanya berapa banyak waktu yang tersisa untuknya Dokter memberinya 6 bulan hingga 1 tahun untuk bisa menyimpan ingatan In A sendirian di kantor Giuman dan asisten yang memasuki kantor Mereka mendengar In A bekerja di ruang rahasia Giuman masuk dan melihat dinding Dia menyadari bahwa dirinya menjadi sasaran Jin Woo Giuman mengatakan kepadanya bahwa dia mungkin mengenalnya lebih baik daripada dia mengenal dirinya sendiri In A mendekatinya dan kemudian mengancam In A memberitahu Jin Woo bahwa Giuman mengunjungi kantor dan juga melihat ruang rahasia Jin Woo merasa itu adalah yang terbaik Kini pertarungan akan dimulai Jin Woo bertemu detektif Dia mengatakan bahwa Giuman tidak dapat diubah dengan mudah Dia menawarkan hadiah untuk membantu Jin Woo untuk melawan Giuman Jin Woo melihat video pengakuan dari detektif Bomi bertanya apakah ingatannya memburuk terlalu cepat Jin Woo menolak hal itu dan melanjutkan misinya membawa Giuman menuju pengadilan Sebelum ingatannya hilang Jin Woo memberitahu kepada detektif bahwa dia tidak sepenuhnya mempercayainya Detektif lalu menyatakan bahwa Jin Woo membutuhkannya untuk bisa menghancurkan Giuman Saat di persidangan kasus perusahaan Lightbulb Jin Woo memutar video dari ahli yang menjelaskan bahwa boklam tidak menyebabkan microwave meledak Jin Woo selanjutnya mulai ragu apakah dia akan memutuskan untuk mengungkap manajer Lightbulb dengan Dong Ho atau tidak Entah mengapa Jin Woo tidak mengungkap suap ini Di pengadilan Jin Woo menegaskan kabel yang salah dari subkontraktor merupakan masalahnya Bukan boklam yang rusak Dia lalu memberikan bukti Dong Ho lalu meragukan bukti itu Tetapi Jin Woo mengkonfirmasinya Jin A mengirim pesan kepada Jin Woo bahwa siaran akan dimulai Jin Woo menyatakan di pengadilan subkontraktor kawat yang salah tersebut terkait dengan perusahaan Giuman Hakim mengizinkan TV menyala Yong Jin mengatakan kompresi vers Bahwa subkontraktor yang membuat kawat yang salah dan juga perusahaan Giuman membayar mereka Di ruang sidang, Dong Ho kalah setelah beberapa bukti yang memberatkan dan Jin Woo memenangkan sidang ini Min Su merasa senang begitu halnya dengan Jin Woo Jin Woo mendesak Min Su untuk terus menjaga ayahnya dengan baik Di waktu berikutnya, Dong Ho mendapati seorang pria yang mengetahui mengenai kecelakaan ayahnya Dia berteriak bahwa pria tersebut menjalani kehidupan yang baik berdasarkan pengorbanan dari ayah Dong Ho Jin Woo menemui Yeokyung dan bertanya apakah dia melihat laporan mengenai perusahaan kawat yang salah yang dibayar perusahaan Giuman Dia memberitahu Yeokyung bahwa Giuman seorang pembunuh Jin Woo mengatakan jika dia akan memanfaatkan koneksinya sebagai jaksa Dia akan segera mengetahui mengenai aktivitas ilegal Giuman Giuman senang mengetahui perusahaan kawat yang rusak tidak akan menerima uang dan juga menyajikan publisitas buruk Giuman menuduhnya tidak melakukan pekerjaan dengan baik Hal menegangkan terjadi saat anak buah dari Joo Il menyajikan detail mengenai kecelakaan beberapa tahun yang lalu Orang yang tahu mengenai kejadian kecelakaan beberapa tahun lalu sedang dikejar Dia menghubungi Dong Ho untuk meminta bantuan Pria tersebut memberitahu Dong Ho bahwa ayah Giuman berusaha membunuhnya Dong Ho mendesaknya menceritakan segalanya Giuman menemui Jin Woo mengangkat insiden kecelakaan saat Jin Woo masih kecil yang membuat adik dan ibunya meninggal Dia mengungkapkan bahwa kecelakaan tersebut disebabkan oleh ayah Dong Ho Jin Woo tentu saja terkejut mendengar berita ini Giuman kemudian memberikan bukti dan Jin Woo menyadari itu benar Jin Woo ingat kecelakaan yang membuat ibu dan saudaranya meninggal Giuman mengklaim Jin Woo dan Dong Ho bernasib buruk Dia mengungkapkan bahwa ayah Dong Ho adalah pelakunya Suatu ketika In A menunggu Jin Woo Dia lalu menghubunginya Namun Jin Woo bertanya kepada In A di mana ayahnya In A terkejut dia lalu bertanya kepada Jin Woo di mana dia berada Jin Woo mengatakan bahwa dia sedang berada di depan rumahnya In A lalu berlari menuju taxi menemui Jin Woo In A lalu menemui Jin Woo di rumah lamanya Dia terkejut mendapati Jin Woo di sana Dengan air mata bertanya mengapa dia ada di sini Jin Woo mengatakan ayahnya belum pulang Jin Woo bertanya-tanya di mana ayahnya In A menyadari Jin Woo telah diserang lupa ingatan In A semakin menangis atas apa yang dialami oleh Jin Woo yang malang Di waktu berikutnya Jin Woo memukul Dong Ho lalu bertanya mengenai kecelakaan mobil Jin Woo tidak dapat mengatakan apapun Dong Ho berlutut menjelaskan bahwa insiden itu adalah kecelakaan Jin Woo membenci dirinya sendiri sebab memohon Dong Ho mewakili ayahnya Dong Ho mengatakan bahwa ada lebih dari kecelakaan itu Ayah Giuman harus disalahkan Dia merupakan penyebab kematian ayah Dong Ho, kematian ibu Jin Woo dan juga kematian saudara laki-laki Jin Woo Dong Ho bersumpah membuat Giuman dan ayahnya berlutut di hadapan mereka Moseok mengunjungi Joo Il di penjara Moseok memberitahu kepada Joo Il bahwa dia kemungkinan akan menjalani hukuman penjara Ini tentu saja tidak membuat Joo Il bahagia Jin Woo mengunjungi detektif polisi di penjara dan juga meminta bantuannya Ia berjanji menempatkan Giuman di sel penjara di sebelah detektif Jin Woo selanjutnya bertemu dengan pengedar yang direkomendasikan detektif polisi Si pengedar telah menyediakan obat untuk Giuman Sebenarnya ada pesta yang akan datang di akhir pekan ini Moseok melaporkan masa lalu Jin Woo Giuman bertanya apakah mereka dapat menghapus mengenai firma hukum Jin Woo Moseok merekomendasikan cara tidak langsung yaitu menyakiti Jin A untuk bisa menyakiti Jin Woo Giuman lalu memiliki ide itu Ia Giuman dan Moseok bertemu dengan Jaksatak dan memintanya bergabung dengan tim mereka Namun Jaksatak menolak permintaan itu dia lalu memutuskan untuk pergi Dong Ho menghubungi Jaksatak pada saat mereka bertemu Jaksatak memberitahunya mengenai menolak permintaan Ia Giuman Dong Ho mengatakan kepadanya bahwa dia mempunyai saksi yang bisa menjatuhkan Ia Giuman Jin Woo menemui teman Giuman yaitu Chul Ju di tempat parkir Jin Woo memberitahunya bahwa dia mempunyai video pembicaraannya dengan Giuman Chul Ju berpura-pura tidak tahu apa yang Jin Woo bicarakan sehingga Jin Woo meninci videonya Chul Ju bertindak keras dan menolak mengakui Giuman Jin Woo memberitahunya bahwa Chul Ju teman baik Giuman Dong Ho bertemu Ayah Giuman yang meyakinkannya bahwa Ju Il akan dibebaskan kemudian Ayah Giuman sampai pada intinya dia menyarankan agar Dong Ho agar tidak tinggal di masa lalu selanjutnya Dong Ho mengunjungi Ju Il yang melaporkan penjara tidak begitu buruk Dong Ho mengatakan padanya bahwa di saat dia meninggalkan penjara hanya Giuman atau dia akan hidup namun tidak keduanya Ju Il tentu saja tidak senang Dong Ho meminta keberuntungan ketika dia memasuki pertempuran terakhirnya Dong Ho membungkuk kepada Ju Il Ju Il tidak percaya Dong Ho akan berhadapan langsung dengan Giuman Mu Seok memberitahu Ju Il bahwa dia dapat keluar dari penjara jika dia menjaga Dong Ho Ju Il tidak menyukai permintaan ini Mu Seok menyatakan kebebasannya tergantung terhadap kesediaannya untuk menjatuhkan Dong Ho Tim Jin Woo bersiap menyergap pesta Giuman Jin Woo akan menunggu di ruang bawah tanah guna penyelidikan yang akan dibawa Yeokkyung sementara itu Giuman bersiap untuk berpesta dia memasukkan obatan ke dalam minuman Chul Ju bertanya mengenai Jin Woo Giuman tidak suka dengan hal itu yang membuatnya menjadi marah Chul Ju meraih kerah Giuman seketika polisi datang semua orang berhamburan Giuman menuju ke atas saat proses pengejaran Giuman lalu bertemu dengan Yeokkyung yang ketakutan sebab saudaranya ada di sana dan mabuk Giuman memohon kepada Yeokkyung agar membiarkannya kabur Giuman lalu kabur saat Jin Woo melihat Giuman masuk ke dalam mobil polisi mencegat mobil tersebut namun ternyata itu bukanlah Giuman tetapi asisten An ternyata Giuman telah bekerja sama dengan asisten An sementara Giuman pergi dengan mobilnya dan tersenyum bahagia sementara itu Dong Ho bertemu Ayah Giuman dia memutuskan untuk mengundurkan diri Dong Ho mengatakan dia tidak dapat lagi menutup mata terhadap kesalahannya Dong Ho mengatakan bahwa ayahnya meninggal karena untuknya Ayah Giuman memberitahu Dong Ho bahwa dia harus memisahkan masa lalu dari masa saat ini Dong Ho menyatakan dia tidak dapat lagi melayani orang yang bertanggung jawab terhadap kematian ayahnya Jin Woo melihat asisten An meninggalkan kantor polisi dia mendapat tibar dan mereka berbagi minuman Jin Woo menebak bahwa Jin Woo memanggil asisten An di hari Giuman membunuh beberapa tahun yang lalu Jin Woo menyatakan selamanya Giuman akan melakukan kejahatan dan juga menyerahkan beban kepada asisten An Yeokyo membanting untuk membangunkan Giuman yang pingsan dia berterima kasih sebab membiarkannya melarikan diri Yeokyo bertanya-tanya apakah dia harus menutupi kejahatan Giuman Yeokyo bertanya apakah dia membunuh Jung Ah Giuman mengatakan dia melakukannya Yeokyo tercengang sementara Giuman menjadi agresif dia merasa pusing meminta Yeokyo untuk pergi Giuman mengunjungi Chulju di penjara dia mengaku sedih melihat Chulju di penjara sambil tersenyum lebar Chulju mengatakan bahwa polisi ingin dia mengidentifikasi satu tamu pesta terkenal Giuman menyatakan jika Chulju mengidentifikasinya ayat Chulju akan mebebani Yeokyo menerima kunjungan dari Jin Woo Jin Woo mengatakan dia yang telah menciptakan situasi saat pesta Giuman namun Yeokyo membiarkan Giuman melarikan diri Jin Woo menunjukkan bukti pena kamera mengenai keberadaan Giuman saat itu Jin Woo menyatakan dia akan memberikan pena kamera pada bosnya sebab dia tidak dapat bekerja pada jaksa yang tidak memihak selanjutnya Jin Woo bertemu In A di luar kantor Jin A menunggu untuk memastikan Jin Woo dapat menemukan jalan pulang Jin Woo menyadari In A tahu bahwa dia kehilangan ingatannya In A berusaha bercanda mengenai hal itu di kantor, In A mengaku sudah kena lama Jin Woo mengakui ingatannya luar biasa pada saat dia masih muda namun itu juga membawa rasa sakit pada saat dia tidak dapat melupakan kenangan menyakitkan Jin A meraih tangannya mengatakan kepadanya bahwa dia spesial dan penyakit ini hanya bagian dari realitasnya Jin A berjanji membantunya dan akan tetap di sisinya Jin Woo bertemu dengan Chulju di penjara Chulju bertanya apakah Jin Woo adalah pelapornya Jin Woo tertawa bahwa Chulju merasa dirugikan Jin Woo tahu Giuman akan membalas Jin Woo dan In A mendiskusikan wanita bernama Hayong yang pernah mendapatkan pelecehan dari Giuman dan bagaimana kasus kepada Giuman gagal ketika dia meminta keringanan hukum pada Hakim untuk Giuman dengan imbalan uang itu membuat semua yang Hayong klaim dicurigai Dong Ho menemui Jin Woo, dia menawarkan sebuah kesepakatan Dong Ho menyatakan dia akan mengejar ayah Giuman dia lalu menunjukkan buktinya dia bertanya kepada Jin Woo apakah dia ingin bergabung bersama tim untuk menangkap Giuman Jin Woo mengangkat kasus Hayong bertahun-tahun sebelumnya Dong Ho meyakinkannya bahwa dia dapat membantu menangani kasus ini Jin Woo bertanya apakah Dong Ho akan mengkhianati dia lagi Dong Ho berjanji tindakannya akan membuktikan dia dapat dipercaya Hayong datang ke kantor hukum dia bertanya mengapa In A peduli terhadap kasusnya In A merinci kesalahan yang dilakukan padanya dia berjanji Giuman akan membayar kejahatannya Hayong ingin mempercayainya In A mengatakan jika mereka tidak menghentikan dia akan ada lebih banyak korban seperti Hayong Hayong merinci pelecehan yang diterimanya dan bagaimana Giuman membayarnya ketika dirinya pergi Asisten An menemui Sogyu dia mengatakan kepada Sogyu bahwa dia mempunyai bukti dalam pembunuhan Jung A An menunjukkan bukti alat yang digunakan Giuman dalam kejadian itu dia mengatakan bahwa senjata pembunuhan sebelumnya di persidangan adalah palsu selama An menyembunyikan senjata yang asli Dong Ho Jaksace bertemu dengan Jin Woo dan In A Jin Woo menunjukkan bukti kasus Hayong yang menerima pelecehan Jaksace percaya bukti itu sudah cukup Polisi Jaksace tiba di kantor Giuman dan kemudian menangkapnya Ketika berjalan keluar, Giuman memberitahu semua petugas polisi bahwa dia akan mengingat semua wajah mereka guna referensi di masa mendatang ia berhenti saat dia berhadapan Jin Woo dan In A Jin Woo mengatakan bahwa dia akan menghadapi hukuman terhadap semua kejahatan yang dia lakukan dengan Jin Woo meragukan kepercayaan Dong Ho Dong Ho mengatakan dia akan menghabiskan sisa hidupnya untuk menembus kesalahan Jin Woo Saat Dong Ho menghasilkan tagihan yang menyegel kontrak asli diantara keduanya, Jin Woo tidak tahu apa itu Dong Ho terkejut dan bingung Selanjutnya, Dong Ho bertanya kepada In A apakah Jin Woo mengalami masalah terhadap ingatannya In A mengklaim Jin Woo terlalu banyak bekerja dan juga tidak mempunyai masalah ingatan Dong Ho tidak yakin sebab Jin Woo tidak ingat kontrak tagihan yang mereka tanda tangani bertahun-tahun lalu Jin Woo memberitahu In A bahwa giuman mungkin akan dibebaskan sebelum persidangan In A memberitahu dia bahwa Dong Ho mencurgai masalah ingatan Jin Woo meminta In A tidak mengungkap masalahnya Seo Giu mendapatkan hasil dari pemeriksaan forensik terhadap senjata yang diberikan dari asisten An kepadanya Sidik jari cocok dan darah Jung A ada di senjata Seo Giu yakin Giuman adalah tersangka utamanya Seo Giu mengunjungi Giuman di penjara Dia memberitahu kepada Giuman bahwa dia tahu dia yang telah membunuh Jung A Dia mendesak Giuman mengaku namun Giuman membantahnya Seo Giu mengklaim dia tidak dapat diam lagi Giuman menjadi marah Ayah Giuman memberi Juhil hadiah untuk merayakan pembebasannya Ayah Giuman meminta Juhil untuk membunuh Dong Ho Seketika Dong Ho datang Juhil memintanya berhenti bekerja melawan Giuman Dong Ho menyatakan hubungan mereka sudah berakhir Juhil mengaku berteman dengan Dong Ho sebab peduli terhadap ayahnya Dong Ho kemudian memintanya keluar Seo Giu bertemu dengan asisten An Seo Giu percaya mereka harus berhati-hati dalam langkah mereka selanjutnya Seo Giu yakin bahwa bukti harus berada di tangan yang tepat Giuman bertemu Jaksatak Giuman memperkenalkan diri sebagai pria yang memiliki masalah kemarahan Dia bertanya apakah Jaksatak bisa diganti Jaksatak memintanya untuk bersabar Giuman bertanya apakah Jaksatak akan mengkhianatinya dan ayahnya Seperti yang dilakukan Dong Ho Jaksatak menyatakan dia telah memilih pihak yang akan setia terhadapnya Di waktu berikutnya di luar sidang Giuman dan Museok bertemu Jin Bu dan Dong Ho Giuman menyatakan dia merasa kuat dengan Museok sebagai pengacaranya Giuman memberitahu mereka sesuatu yang menarik akan terjadi In A bertemu dengan Hayong Hayong memberitahu In A bahwa dia tidak dapat bersaksi di persidangan In A mendesaknya mengumpulkan keberanian Hayong menangis dia diancam dengan video pelecehan itu Dia tidak dapat membiarkan video tersebut dirilis In A memintanya untuk mempercayainya Dia mempunyai video dan juga berjanji tidak akan dirilis Di ruang sidang Hayong bersaksi Jaksatak menanyai Hayong yang menceritakan kisah pertemuan dia dengan Giuman Dan bagaimana dia menerima pelecehan dari Giuman Jaksatak beralih ke Hakim untuk menyerahkan bukti Bahwa Hayong yang tidak sadar dipindahkan menuju ruang tersembunyi Oleh Giuman dan Kim Chan Jin Woo membawa hasil CCTV yang menunjukkan Kim Chan membawa Hayong yang tidak sadar menuju dalam gedung dengan Giuman di sisinya Dia juga menyerahkan laporan medis Hayong sebagai bukti Selain itu bukti menunjukkan bahwa grup Il Ho mengirimi perusahaan Kim Chan sejumlah uang Dia menyatakan perusahaan Kim Chan hanya kedok untuk menyediakan wanita Guna menggunakan bantuan seksual bagi orang-orang kaya seperti Giuman Di luar ruang sidang, In A memberitahu Hayong bahwa dia melakukannya dengan baik di tempat saksi Dong Ho mendekati mobil Joo Il dan kemudian masuk Joo Il memintanya berhenti, namun Dong Ho menolak Joo Il mengatakan dia tidak bisa melepaskan dirinya dari ayah Giuman Joo Il mendesaknya berhenti dan menjalani hidup Dong Ho keluar dari mobil dia melihat kembali Joo Il dan mereka tersenyum Ketika Dong Ho pergi, pria lain datang memasuki mobil Joo Il Pria ini menusuk Joo Il yang membuat Joo Il tidak sadarkan diri Dong Ho mengetahui kondisi Joo Il, bergegas ke rumah sakit dan mendapati Joo Il dalam kondisi kritis Dong Ho memberitahu asistennya bahwa mereka yang bertanggung jawab sekarang akan membayar semua atas kejadian ini Akan tetapi pada saat Dong Ho berada di kantornya, dia menemukan Jin Woo Polisi bergegas masuk bersama dengan surat perintah untuk Dong Ho Dong Ho terkejut begitu juga dengan Jin Woo Dong Ho diborgo sebagai tersangka atas kasus upaya pembunuhan terhadap Joo Il Di penjara, Dong Ho mengetahui sebagian besar anak buah Joo Il telah meninggalkannya Dong Ho mengatakan Joo Il disakiti ayah Giyuman Dong Ho meminta asistennya agar melindungi Joo Il Yo Kyung menemui ayahnya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak dapat menutup matanya jika Giyuman telah melakukan pembunuhan Ayah Yo Kyung menamparnya mengatakan dia harus melindungi saudaranya Ayahnya memintanya untuk pergi Sementara Giyuman mengunjungi Dong Ho di penjara Dia merasa senang melihat Dong Ho di penjara Giyuman memberitahu Dong Ho bahwa dia menciptakan kekacauan ini Dong Ho memperingatkan Giyuman bahwa dia akan segera menembus pelindung keluarga Giyuman Dia menyatakan bahwa Giyuman akan segera bertukar tempat dengannya Jin Woo tiba di kantor asisten Dong Ho di sana Asisten Dong Ho memohon supaya Jin Woo mewakili Dong Ho Dia menghentikan jalan keluar Jin Woo ketika dia memberitahunya Bahwa Dong Ho yang membawa video sialan tersebut ke pengadilan untuk membebaskan ayah Jin Woo Namun ayah Giyuman telah ikut campur Asisten Dong Ho meyakinkan Jin Woo bahwa Dong Ho tahu dia berhutang banyak terhadap Jin Woo Giyuman menemui teman Hayong yaitu Park Minhae yang kini bekerja di sebuah toko bunga Minhae memintanya untuk pergi namun Giyuman berteriak kepadanya Dia menawarkan uangnya agar dia tidak bersaksi di persidangan Minhae menangis dengan Giyuman meletakkan amplop di tangannya Selanjutnya In A menemui Minhae memintanya untuk bersaksi di persidangan Akan tetapi Minhae justru meminta In A untuk pergi Jin Woo mengunjungi Dong Ho Dia bertanya kepadanya apakah dia berusaha membunuh Joo Il Dong Ho meyakinkannya bahwa dia tidak berusaha membunuh Joo Il Sogyu menyerahkan senjata yang berlumuran darah dan hasil tesnya kepada Jin Woo dan In A Meskipun Giyuman temannya Sogyu tahu ini langkah yang benar Jin Woo berterima kasih memberikan bukti penting dan meminjamkan untuk menggunakannya dengan baik untuk merekam kejahatan Giyuman In A dan Hayong mengunjungi Minhae, In A memohon dengan penuh kasih Hayong memberitahu Minhae bahwa dia telah tumbuh lebih kuat dengan berbicara untuk dirinya sendiri di pengadilan Dan dia mendesak Minhae untuk bergabung dengannya Saat di persidangan, Minhae bersaksi bahwa dia juga telah menerima pelecehan oleh Giyuman Dan mengeluarkan uang swapnya sebagai bukti bahwa dia berusaha membungkamnya Jaksa C menuntut Giyuman atas upayanya menghancurkan bukti Sementara Jin Woo menyelidiki TKP Joo Il Dia melihat potensi lebih banyak bukti di kamera kaca depan Dan jejak kaki yang mengarah menuju dan menjauh dari mobil Dia lalu berkonsultasi dengan ilmuwan forensik Yang menunjukkan padanya bukti perjuangan di Kuku Joo Il Esok hari di ruang persidangan Dong Ho, Jin Woo berada di sebelah Dong Ho sebagai pengacaranya Penuntut menggunakan rekaman kamera mobil menunjukkan perkiraan waktu serangan cocok dengan waktu yang tercatat ketika Dong Ho memasuki mobil Namun Jin Woo mempunyai banyak bukti dari TKP yang tidak termasuk dalam laporan polisi Dia memunculkan foto dua jejak kaki yang berbeda sebagai bukti bahwa ada pihak ketiga di dalam serangan Joo Il Senjata sebagai barang bukti yang ditemukan di kantor Dong Ho namun tidak ada sidik jari Dong Ho Tanda pada pegangan menunjukkan penggunaan sarung tangan kulit Seketika pikiran Jin Woo mengembara, tersesat dalam pikirannya, dia mengatakan senjata itu palsu Namun ingatannya memudar menuju masa lalu Dan Jin Woo mengklaim bahwa ayahnya menderita Alzheimer Semua menjadi bingung, namun In A menangis ketika dia menyadari Jin Woo lupa Kata-kata perilakuan Jin Woo di ruang sidang telah mencapai giuman Yang memerintahkan asisten Anma meriksa untuk melihat apakah Jin Woo menderita Alzheimer seperti ayahnya Persidangan dilanjutkan dan jaksa memanggil salah satu anak buah dari Joo Il menuju pengadilan untuk memastikan apakah ada motif Gangster menegaskan Joo Il dan Dong Ho baru-baru ini berkelahi Giliran Jin Woo, dia memanggil detektif B menuju mimbar Dia menunjukkan bukti penyerangan Joo Il memiliki luka sebab Joo Il melawan saat itu Namun Dong Ho tidak memiliki luka itu Detektif B menjelaskan bahwa blackbook adalah bukti yang mereka gunakan sebab menunjukkan Dong Ho di TKP Ketika Jin Woo memutar rekaman tersebut, dia menunjukkan begitu Dong Ho berjalan di sudut gedung tidak terlihat Kamera blackbook mulai bergetar Jika Dong Ho berupaya membunuh Joo Il, maka mobil tersebut seharusnya tetap diam Sebaliknya, ini menyeratkan ada perjuangan di dalam mobil usai Dong Ho pergi Asisten An memberikan catatan medis Jin Woo kepada giuman, membenarkan dia menderita Alzheimer Ini berarti permainan akan berakhir untuk Jin Woo Suatu ketika, sosok bertopeng diam-diam menyelinap menuju kamar rumah sakit Joo Il Dia merayap ke arah ke tempat tidur, namun dia mendapatkan kejutan Sebab itu bukanlah Joo Il, dia adalah Sang Ho asisten Dong Ho Dia dan Jin Woo telah bekerjasama menjebak pria ini yang putus asa melawan mereka Polisi bergegas masuk dengan cepat melucuti si penjahat Persidangan dimulai kembali, Dong Ho meminta Sogyu beberapa menit tambahan Yakin Jin Woo akan muncul Segera Jin Woo menerobos pintu dengan angkut dan percaya diri Dia meminta maaf sebab terlambat, namun dia mengatakan alasan keterlambatannya Semua catatan diserahkan kepada Jaksa dan Jin Woo tersenyum puas Jaksa berdiri mengumumkan tersangka utama telah ditangkap dan Dong Ho dibebaskan karena tidak bersalah Usai bebas, Dong Ho mengunjungi Joo Il di rumah sakit Dong Ho mengingatkan Joo Il bahwa dia berjanji bertindak sebagai ayahnya di pernikahannya Joo Il meminta maaf dan segera dia meninggal Dong Ho menjadi panik dan menangis ketika orang terpenting keduanya telah meninggal Dong Ho menemui ketua Sokwang, dia berusaha meyakinkannya untuk kembali dan bersaksi dalam persidangan Segera Sokwang setuju untuk bersaksi di pengadilan dalam kasus Giuman Sementara Giuman mulai ketakutan memerintahkan asisten An untuk melakukan apapun untuk menghentikan permintaan sidang ulang dalam kasus ayah Jin Woo Namun, asisten An mengumpulkan keberaniannya memberitahu Giuman bahwa mereka harus berhenti Dia keluar dari kantor lalu meninggalkan Giuman yang lingdong Yeokyung menemui Jin Woo dan In A, dia mengemukakan apa yang In A ucapkan kepadanya tepat usai putusan pengadilan ayah Jin Woo Yeokyung juga mengakui dia mengetahui keterlibatan Giuman dan In A mendorongnya meyakinkan Giuman menyerah Sebab itu akan menjadi situasi ideal Jin Woo dan Dong Ho berbicara mengenai langkah selanjutnya Jin Woo menyarankan supaya mereka membocorkan video pengakuan Giuman Melakukan kejahatan di luar ruang sidang Jin Woo beralasan itu tidak akan diizinkan di ruang sidang Sehingga mereka harus menggunakannya di luar Dia menyatakan sidang tidak hanya berlangsung dalam ruang sidang Dong Ho menyatakan video ini akan menjadi sensasi besar Dong Ho mengatakan mereka akan mengirim spam menuju semua orang dengan video ini Mereka lalu mengunggah video tersebut yang ditampilkan di mana-mana Semua orang melihat dan membicarakannya Giuman menyaksikan video dirinya yang mengakui pembunuhan yang dilakukannya Dia melempar komputer dan menjadi marah Jin Woo tersenyum sebab Giuman menikmati video ini seperti yang dia inginkan Sementara itu Jaksa Tak meyakinkan ayah Giuman bahwa Jaksa baru akan sempurna dalam persidangan Jaksa Hong ingin tahu siapa yang akan menjadi pengacara lawannya dalam persidangan Mereka merasa berharap mereka akan mampu menang Pintu bergeser terbuka memperlihatkan Jin Ah Jin Ah membungkuk kepada ayah Giuman dan Jaksa Hong Mereka menatap dengan bingung Jin Ah memperkenalkan diri sebagai Jaksa di persidangan nanti Ini membuat ayah Giuman dan Jaksa Hong terkejut Ayah Giuman memberitahu Jaksa Tak bahwa dia mungkin telah menipunya Namun ini tidak akan menghancurkannya In Ah mengatakan ini akan mengungkap taktiknya memanfaatkan uang guna menghindari hukum In Ah memberitahu mereka bahwa ini telah berakhir Ayah Giuman dan In Ah lalu menatap tajam Ayah Giuman lalu mengadakan konferensi vers dan meminta maaf terhadap perilaku putranya Dia meminta pengampunan dan juga menawarkan disalahkan Dia berjanji melucuti semua kekuatan bisnis Giuman Jaksa Hong mencatat hukuman Giuman kemungkinan 20 tahun Dia meyakinkan ayah Giuman bahwa dia akan mengeluarkannya dengan perintah khusus usai minat publik berkurang Giuman masuk ke ruangan merasa tidak senang ayahnya telah menyita bisnisnya Ayah Giuman mengatakan pemisahan dari bisnis merupakan untuk menenangkan publik Jin Woo mengetahui asisten An menghilang Dia meminta kepada Song untuk bisa membayangi terus Giuman Giuman mengunjungi asisten An dan berpura-pura merasa prihatin An memohon hidupnya Giuman memintanya mengambil buktinya Namun An menolak Giuman bersiap untuk pergi dengan pasukannya namun segera dia dihentikan oleh Dong Ho Dong Ho merasa terdesak namun segera pasukannya datang untuk memulai pertempuran Pada akhirnya Dong Ho berhasil membawa asisten An pergi Dong Ho selanjutnya memberitahu kepada Jin Woo bahwa dia telah menyelamatkan asisten An di bawah pengawasannya Jin Woo lalu mengunjungi An dan memintanya untuk menjadi saksi di persidangan An tidak bisa menangani itu Selanjutnya Jin Woo bersiap dalam persidangan ulang ayahnya Dia ingat ayahnya resah sebab melupakan putranya Jin Woo berjanji kepada almarhumah ayahnya bahwa dia akan melakukannya dengan begitu baik di persidangan ini Pada saat di persidangan detektif menjadi saksi pertama Jin Woo bertanya kepadanya apakah dia memaksa ayahnya membuat pengakuan palsu Detektif mengaku itu bahwa dia siap menerima hukuman terhadap kesalahan yang telah dilakukan Jin Woo memberitahu kepada Hakim bahwa dia mempunyai senjata yang asli yang digunakan Giuman Kim bertanya kepadanya dia mendapatkan senjata asli tersebut Segera asisten An masuk dalam ruang sidang, Jin Woo menyatakan An yang telah memberi bukti itu Asisten An mengungkap apa yang terjadi saat insiden itu terjadi Dimana Giuman memaksa An untuk mengganti senjata yang asli dengan yang palsu Giuman menjadi marah sebab An bersaksi untuk melawannya Melalui bantuan dari Hong, Giuman memutuskan melarikan diri Jin Woo memberikan argumen terakhirnya dengan sepenuh hati Dia meminta kepada Hakim agar membersihkan nama ayahnya dari tuduhan Hakim segera memutuskan bahwa ayah Jin Woo tidak bersalah Sentuhan yang bagus pada saat Hakim mengungkapkan penyesalan bahwa ayah Jin Woo meninggal sebelum persidangan ulang Jin Woo lalu menangis Ia melihat gara Dong Ho menawarkan tatapan mendukung Saat ruang sidang kosong, Dong Ho memberi selamat kepada Jin Woo sebab membuktikan ayahnya tidak bersalah Dong Ho mengakui dia kini merasa lebih baik sebab ayah Jin Woo telah dibebaskan Jin Woo kembali ke rumah, dia lalu mengambil surat terakhir yang ditulis oleh ayahnya untuk dirinya Jin Woo meminta maaf sebab terlalu lama membersihkan nama ayahnya dari tuduhan Polisi dan Inna tiba di kantor Giuman namun dia tidak ada di sana Dia lalu menghubungi Jin Woo dan memberitahunya bahwa Giuman telah kabur Ayah Giuman menyadari Giuman melarikan diri menuju China Hong mengklaim dia tidak tahu apapun mengenai ini Ayah Giuman menjadi panik, dia pun menghentuk perilaku puteranya itu Inna tiba di rumah, Yeokyum memberitahunya bahwa Giuman melarikan diri menuju China Itu tentu saja mengejutkan Inna, Yeokyum meminta maaf terhadap perilaku keluarganya Inna menghubungi Jin Woo mengenai rencana Giuman Jin Woo yakin Giuman sedang menuju dari remaga Dong Ho dan polisi lalu mengejar mobil Giuman, namun Giuman tidak ada Namun sebaliknya Giuman menuju helikopter Jin Woo tiba Giuman menantangnya untuk menangkap dirinya Namun segera helikopter pergi tanpa Giuman Sehingga membuat Giuman berteriak Inna dan polisi datang untuk menangkap Giuman Ayah Giuman menjadi tidak senang, namun Yeokyum tidak peduli Dia memutuskan meninggalkan rumah Asisten An mengunjungi Giuman di penjara, Giuman memintanya membuktikannya sebelumnya sebesar 1 miliar dolar An memberitahunya bahwa permainan sudah berakhir, dia telah menyerahkan diri Dia memberitahunya untuk menjadi orang baik di penjara dan juga berharap dia baik-baik saja Di ruang sidang, Hakim baru memimpin sidang Inna dan Jin Woo tidak senang sementara Jaksa Hong tersenyum puas begitu juga dengan Giuman Inna memanggil An untuk bersaksi Iberatan Jaksa penuntut mengutip mempunyai dendam terhadap Giuman sejak dia baru-baru ini dipecat Hakim lalu memutuskan mendukung Giuman Inna mempertanyakan keputusan ini Hakim dengan tegas akan meluarkan Inna dari ruang sidang sebab telah berdebat dengannya Saat jeda persidangan, Jin Woo menemui Hakim baru meminta untuk berbicara dengannya Jin Woo memberitahu Hakim baru bahwa dia tahu Hakim bertemu dengan Menteri tadi malam yang memihak kepada ayah Giuman Ia mengatakan kepada Hakim bahwa Menteri saat ini menjadi tersangka sebab telah menerima suap Jin Woo menambahkan bahwa Hakim bisa saja menjadi tersangka yang sama seperti Menteri Saat sidang dimulai kembali, Inna meminta memanggil saksi lain Hakim terpaksa mengizinkan saksi ini Kini Giuman dan Hong tercengang Inna lalu menanyai detektif Dia membenarkan kejahatannya terhadap Giuman dan meminta maaf atas kejahatan yang telah dilakukan Inna lalu menambahkan bukti tambahan yang disediakan oleh teman Giuman Inna selanjutnya memanggil Jin Woo Jin Woo mengatakan bahwa ayahnya mengalami Alzheimer Jin Woo secara efektif menenangkan kejahatan Giuman Dia membocorkan Giuman mempunyai list semua kejahatannya Ketika Jin Woo memberitahu pengadilan bahwa Giuman tidak percaya diri terhadap hukum, Giuman menjadi marah Hakim pada akhirnya memutuskan bahwa Giuman bersalah dan akan menerima hukuman mati Giuman berteriak tidak terima dengan keputusan ini Saat di penjara, Jin Woo mengunjungi Giuman Jin Woo memberitahunya bahwa ini kunjungan terakhirnya Giuman mengatakan itu sebab dia tidak akan mengingatnya sebab penyakitnya Jin Woo memberitahu Giuman bahwa kini mengalami nasib buruk Jin Woo mengapai dia tidak senang namun dia tenang atas hasilnya Dong Ho memberitahu Jin Woo bahwa dia harus menjaga dirinya sekarang Jin Woo memberitahu Dong Man bahwa jika dia melupakannya berpura-puralah mereka tidaklah saling mengenal Ayah Giuman mengunjungi Giuman di penjara Giuman memintanya mengeluarkannya dari penjara Ayah Giuman merasa tidak senang perusahaan berantakan sebab dia memilih Giuman sebagai penggantinya Ayah Giuman kini tidak mengakui Giuman dan lebih memilih perusahaan Ayahnya pergi dan Giuman menangis memanggil ayahnya Giuman mengingat kembali saat menjadi presiden perusahaan segera dia memutuskan tindakan buruk dengan mempertimbangkan bunuh diri Jaksata kemudian menangkap Ayah Giuman dia mengatakan kepada Ayah Giuman bahwa ini semua merupakan hasil dari ambisinya yang berlebihan In A menangkap Jaksahong di tempat kerjanya Jaksahong terkesima In A mengatakan kepadanya bahwa dia telah merendahkan profesi hukumnya dan akan menerima hukuman atas kejahatan yang telah dilakukan Dong Ho mengunjungi peringatan ayahnya dia menyapa Jin Woo yang tidak mengingatnya dia memberitahu Jin Woo bahwa mereka mempunyai nasib yang aneh namun tidak berusaha membuat mengingatnya Dong Ho kemudian menangis pada saat Jin Woo pergi In A pergi ke kantor Jin Woo namun dia tidak menemukannya dia hanya menemukan pesan video Jin Woo dalam video itu Jin Woo mengatakan bahwa dia kehilangan banyak keingatan dia tidak ingin In A terbebani dia tahu In A tidak akan meninggalkannya jadi dia memutuskan meninggalkan In A Jin Woo tidak dapat membiarkan In A menderita In A pun menangis sedih satu tahun kemudian Jin Woo mengunjungi pohon harapan In A juga datang Jin Woo tidak mengenalinya dan berjalan melewati In A In A menyapanya Jin Woo meminta maaf jika mereka saling mengenal Jin Woo mengatakan padanya bahwa dia mirip dengan seseorang yang dia kenal dulu Jin Woo berjalan pergi sementara In A menangis Jin Woo meminta In A untuk menyimpan kenangannya selamanya dan juga berharap kebahagiaannya In A tersenyum dan menangis memutuskan keluar menemui Jin Woo In A mendekati Jin Woo menunjukkan kalung cincin ibu Jin Woo akan tetapi Jin Woo mengatakan tidak Jin Woo berbalik dan berjalan pergi Jin Woo menangis dan terus mengikuti Jin Woo dari belakang Drama ini ditutup dengan pesan terakhir Jin Woo kepada timnya Jin Woo mengungkapkan bahwa meskipun ingatan ku hilang keberadaan diriku tidak akan hilang dan drama ini pun berakhir beri duplik hingga mingang di sini untuk berjalan juga kemudian berbeing. Terima kasih sudah menonton!